Musik Gubernur Jawa Tengah Haji B. Bibit Waluyotan Parasa Canggung terjun menanam padi di lahan persawangan milik salah satu petani di Lereng Merapi, Desa Mangun Soko, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang pada Rabu 24 April 2013. Musik Sekitar 80 mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan Unika Sugiyo Pranoto Semarang menanam padi dengan pola tanam jajar legowo bersama Bibit Waluyotan. Musik Para mahasiswa yang terlibat kegiatan tersebut sedang mengikuti program Life in Education yang diselenggarakan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah di Pondok Selor Senowo, Kabupaten Magelang. Musik Gubernur yang berpakaian petani itu sebelumnya sempat membajak sawah yang ditarik dua ekor kerbau. Musai membajak dan menanam padi, Bibit Waluyotan sempat berkeliling di Sungai Senowo yang menjadi hulu Sungai Pabean. Musik Menurut Bibit Waluyotan, melalui program itu mahasiswa bisa merasakan kehidupan masyarakat pedesaan yang banyak bergelut di dunia pertanian. Tapi hasilnya tidak maksimal. Karena apa? Karena nutrisinya ini bagiannya sedikit-sedikit sehingga hasilnya kurang maksimal. Yang paling baik itu maksimal dua tumpang sari itu. Kalau empat, lima itu sudah kurang baik. Berhasil atau menghasilkan tapi tidak maksimal. Jadi tolong nanti ini dipahami, kelak kalau nanti sudah turun ke masyarakat. Tolong kayak begini ini diberikan penjelasan agar para kelompok-kelompok petani, petani-petani kita di perdesaan bisa melaksanakan sesuai dengan ilmu. Karena kalau ilmu itu ada tatarannya, ada dasarnya, ada evaluasinya, ada kajiannya. Tidak asal seperti petani mau nanam cabai, tanam cabai, kul, tanam kul, kacang panjang, tanam kacang panjang. Ini saya berada di Kecamatan Lugun. Dalam rangka kita ingin memberikan penjelasan dan apa namanya pemahaman pendidikan kepada anak-anak kita dari Fakultas Pertanian. Nah saya ucapkan terima kasih atas acara ini. Saya berkendak dan saya berkeingin bahwa kader-kader kita para sarjana pertanian ini lebih dalam memahami potensi yang kita miliki di perdesaan. Kalau mereka mau memahami benar potensi-potensi yang ada di perdesaan itu betapa besar dan beragamnya potensi itu kalau dilola dan diolah dengan baik maka rakyat kita perdesaan itu semakin sejahtera. Semua ada, semua ada. Tanahnya subur, bibitnya unggul, pupuknya ada, alat pertaniannya ada, pendampingannya ada, modalnya juga ada. Apalagi yang tidak ada, semuanya ada. Yang perlu ditingkatkan adalah semangat, semangat, semangat dan semangat. Untuk apa? Kerja keras memberdayakan, mengolah potensi yang ada tadi. Bibit Waluyo menambahkan, sektor pertanian Jawa Tengah memiliki potensi yang luar biasa. Lahan yang subur bila diolah dan ditanami komoditas pangan yang sesuai, tentu mampu mendukung program ketahanan pangan Jawa Tengah, bahkan nasional. Baik, tumpang sari itu maksimalnya dua, begini. Kacangnya bagus, cabenya bagus. Itulah yang... Terima kasih. Terima kasih.